lepasin itu Assalamualaikum jadi langsung aja sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi selamat malam untuk saudaraku semua dimanapun kalian berada jadi ini kami langsung on camera dan bahwasannya sedikit saya kasih informasi kami udah janjian disini sama bio-bio ini nanti bisa dari kedua mbaknya ini mungkin nanti langsung menjelaskan semuanya jadi pada intinya pada malam hari ini kami mendapatkan sebuah informasi dari salah satu desa dimana desa ini sedang gempar ada kejadian yang sedikit ganjil menurut saya dan mungkin biar gak lama langsung sama mbak keduanya ini ya nanti bisa menjelaskan mungkin bisa kamu terapin aja jadi gini mbak ini sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya bahwasannya kami udah izin untuk kami apa rekam di channel youtube kami dan mungkin untuk waktu dan apa tempat saya silahkan mbak pandangan langsung bisa ceritakan kronologi awalnya oke mas makasih lho mas sudah datang ke sini saya mau ceritain lho mas desa saya itu kan yang udah saya ceritain tadi lah kan ya ada hal ganjil kan mas ini saya pun jadi korbannya sebenernya itu enggak saya berdua ini enggak berdua kucing saya ini ada lima orang tapi yang berani yang berani memobrik itu cuma kami berdua soalnya ya gimana ya mas saya mami nak tolong sama siapa lagi saya juga bingung sedangkan warga disini pun takut mas semuanya iya mbak sekarang saya mau tanya ini seperti yang banjanan alami ini ini ceritanya gimana terus awal mulanya gimana mungkin banjanan bisa terasa gini mas saya itu juga enggak tahu saya kan tadi pagi habis keluar apa sama temen saya saya itu kemarinnya mau tidur itu mas bangun tidur tautanya udah kayak gini maksudnya kayak gini itu dengan berdua ini tiba-tiba hamil besar seperti ini iya dan kalau apa itu namanya tahu-tahu itu ya bangun itu udah hamil kayak gini mas kan gimana ya kayak orang pacaran zaman sekarang lah contohnya kan kayak melakukan hal seperti itu itu kayak udah wajar tapi kan kami berdua enggak ngelakuin kayak gitu mas kalian berdua kalian berdua ini mohon maaf ya statusnya itu udah menikah apa belum apa masih sisanya masih gadis masih gadis dan dan gimana ya mas warga sini pun juga udah takut mas soalnya kalau masih gadis itu korbennya kayak kita ini mas bangun tidur hamil sedangkan kalau laki-laki itu yang diserang fisiknya mas ada satu warga disini memberanikan diri mas tangannya itu putus ada juga yang kakinya digrogoti itu kalau nyerang laki-laki jangan kalau korang gadis siap bangun tidur tak tangannya hamil mas nah jadi gini ya untuk saudara-saudara semua jadi pada intinya di kampung sini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan kampungnya ini ada sebuah teror salah satu makhluk yang menyerang para warganya khususnya untuk para gadis yang masih perawan itu mereka tiba-tiba hamil besar seperti ini dan itu secara tiba-tiba dan mendadak bahkan bisa dikatakan seperti hamil 9 bulan dan itu hanya hitungan jam dan untuk yang korbannya yang laki-laki itu tuh sama makhluk itu tuh diserangnya tuh difisik gitu jadi memang sebelumnya kami tuh tadi udah apa menanyakan hal ini semua kepada mereka karena tapi saya memang bertujuan untuk mereka berdua langsung menjelaskan di video ini gitu makanya pada malam ini kami izin untuk menelusuri area desa sini sebenarnya maluk apa sih yang mungkin dimasukkan sama mereka berdua oh iya sebelum kami bertiga melanjutkan pencarian saya mau tanya apakah dari panjinan berdua ini atau dari yang korban yang lain tadi korban berjumlah lima itu apakah udah pernah melihat wujud aslinya itu seperti apa maluknya itu gak tau mas kalau cerita-cerita orang disini itu disebutnya itu iblis plintau mas iblis plintau bentuknya pernah ada yang lihat belum dari warga sini ya itu mas bentuknya itu warnanya itu katanya hijau gitu dan sedangkan punya itu tanduk sama ilasnya itu lumas katanya berarti ciri-cirinya itu makhluknya itu berwarna hijau iya yaudah pandangan kembali masuk ke dalam rumah coba kita luturi area sini iya mas ayo iya baru ciri-cirinya sama iya mas hijauan orang tadi iya 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 aduh bayan iya 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 kita jangan sampai ganggu ini ketenangan warga kita kita kan tadi diijiniin sama PRT sini cuman asal jangan berisik kan saya akan ganggu istirahat warga sini tapi kita coba kita cari di bagian lagi saya akan ganggu istirahat Terima kasih telah menonton! 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 Siapa kamu? Terima kasih telah menonton! 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 Ya, baik ya! Iblis itu bukan sembarang iblis! Bahkan iblis itu tidak bisa dikunci! Iblis itu sangatlah licin! Bisa dikatakan, diperhatkan seperti pelut yang ada di sungai! dia sangat gesit dan bahkan dia sangat cerdik dan makhluk pelintau itu kalau menerang kaum perempuan itu seperti kayak mengamili jadi para-para wanita disa ini kalau waktu tidur dan wanita itu bangun dari tidurnya tiba-tiba udah perutnya membesar tapi kalau menerang para lelaki itu di fisiknya seperti menggigit tangan sampai putus jika begitu kalian harus berwaswadah dan hati-hati saya akan mencari tahu terlebih dahulu apa kelemahan dari iblis pintu tadi yang dua yang dua intinya dia itu tahu kami sedang apa ya menghadapi kasus ini mas yang dua saya kasih tahu iblisnya warga-waga sini kan nyebutnya pelintau kan mas nah yang dua itu sempat mendengar nama iblis itu mas jadi iblis itu tuh katanya dulu tuh pernah di kerangkeng di dalam gua mas tapi ini yang dua belum tahu pastinya yang dua ini mau mencari informasi lebih dahulu mas dan yang dua ingin mencari informasi kelamaan makhluk pelintau tersebut mas dan itu makhluknya sangat licik mas dia sangat lincah licin jadi makhluk itu tidak bisa dikunci mas tidak bisa dikunci nah itu yang susah mas makanya dari tadi kabur-kaburannya ini gimana mas kita tetap lanjut pencarian tapi kalaupun misalkan kita lanjut pencarian dan kita belum mengetahui kelemahan dari iblisnya atau pelintau 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 itu ya sama aja poh karena ya bisa saya malah kami yang telah kanan kita cari ini dulu ya saya informasi tentang iblis itu dulu ya ya kalau gitu nggak apa mas aku nanti malah nyalakan kami mas nah ini kita mati ini kita cari informasi dulu mas sambil nunggu yang boleh ya benar tadi malah dibawa ke ini ke kebun lepasin itu lepasin wanita itu kamu ya kamu gak apa-apa di jatuh aduh ini mas eh jangan kegabah nanti takutnya dia masih ada disitu iya sih mas, cari kegapah kita cari cari kegapah cari kegapah cari kegapah kita harus mas 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 ada gak? wanitanya masih disitu bukan mas coba bar kamu cek mas hidup gak bar? mas gisik mas gisik situ ngecek ngecek saya mau cekin disitu mas hidup bar mas hidup apa ini kita kabur sama warga ya berada ini yang membantu evakuasi iya mas ini masih hidup cuma dia tuh gak sadar mas apa? apa gini aja mas? ada yang tunggu sini ada yang lapar warga mas mas gisik mas gisik tunggu sini ya saya sama sianto lapar warga terima kasih terima kasih